Struktur Purawayah dalam Majapahit di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, kelungkung terdiri dari tiga halaman, yakni Nista Mandala atau Jabah Sisi, Madia Mandala atau Jabah Tengah, dan Utama Mandala atau Jeroan. Bangunan yang terdapat pada Nista Mandala yakni Bel Pesandekan, Sekapat, Toilet. Bangunan yang terdapat pada Madia Mandala, terdapat Belegong, Pengapit Lawang, sedangkan di Utama Mandala merupakan halaman yang paling banyak terdapat bangunan, yakni Penglura, Sapta Petala, Pelinggi Siwa Buddha, Meru, Padmasana. Ada juga Pelinggi Gedong Sari, Taksu, Piasan, Pengaruman, dan terdapat dua Pelebahan, yaitu Pelebahan Utara, Linggi Buddha dan Dewi Kwam Imban, Pelebahan Selatan, dan Pesimpangan Ratu Gede. Pemangku Purawayah dalam Majapahit Jero Mangku Ketut Sudiarta, menyebutkan, ada empat persembahyangan dilaksanakan di Pura. Pertama dalam Segara, Gedong Siwa Buddha, Linggi Siwa Buddha, Ibu Dewi Kwam Imb sebagai Dewa Langit. Selanjutnya di Pelinggi Ratu Niang Lingsil, dan Ratu Gede Lingsil, Ratu Ayung. Selanjutnya Payogan Purawayah dalam Majapahit, Dipanwa, Linggi Idah Hyang Pasupati, Idah Batara Sakti, Patih Gajah Mada dan Senjatanya. Kemudian yang terakhir adalah bersembahyang di Purawayah dalam Mahapahit. Pujawali di Pura ini bertepatan dengan Tilem Kelima dan Nyejer Tiga Harin saat Pujawali Idah Ratu Ayu napak Pertiwe. Dikatakan Mangku Sudiarta, ciri dari Pura ini adalah keberadaan bebaturan atau Krakah Modre yang sudah ada di setiap pelingginya. Inilah tanda beliau dan dianggap sebagai Purawayah. Selain Krakah Modre, ada juga kisah keunikan dari Purawayah dalam Majapahit ini. Saat Pujawali telah muncul keris pusaka dari tanah yang diangkat oleh Kiwiro dari Tengger Jawa Tengah dan disaksikan oleh ratusan pemedat. Anehnya saat diambil pusaka itu, seketika hilang dan muncul di atas, lalu muncul di tanah. Tak cukup di situ. Bila ada orang yang mempunyai upacara tanpa mengaturkan sesajen di Pura ini, biasanya masakannya tidak pernah matang dan air yang dimasak tidak akan pernah mendidih. Beserta, bila ada orang yang melakukan aci sang hiang yaitu tarian sakral tanpa memohon restu dari Pura ini, biasanya tidak berjalan lancar.